musik haduh sakit nih sakit bapak ironman upin kenapa tuh dia teriak kesakitan udah tenang bocil gak apa-apa kok bentar lagi dia bisa menggunakan kekuatan upgrade mini titan iya betul ini adalah reaksi dari kekuatan titan jadinya dia kesetrum nih oh begitu ya tenang kak upin semangat-semangat kau pasti bisa bentar lagi akan menjadi titan yang kuat semangat mantap upin kasih semangat terus untuk kakakmu nanti kita tugaskan upin untuk menyusup masuk ke dalam markas skibi di toilet jimen iya ide yang bagus bocil upin itu kecil pasti gak keliatan masuk ke dalam sana setelah itu hancurkan skibi di toilet jimen itu oke siap speaker men perintah dilaksanakan aduh aku masih kesetrum hello pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya mail curut si bocil sultan bersama kita upin dan ipin aduh lama sekali nih proses menjadi upgrade mini titan aku gak kuat sabar upin sabar kau pasti bisa ya pemirsa sekarang upin diberikan kekuatan sama keluarga titan ya yaitu upgrade mini titan pemirsa wow mengerikan sekali lihat tuh di atas kepalanya ada gabungan speaker men clock men dan kameram men wah mantap jiwa terus juga ada roketnya pemirsa aduh bapak ironman sampai kapan nih upin kesetrumnya kasihan dia pak bentarlah bocil mungkin sekitar 5 menit lagi hah yang bener bapak ironman jay bentar lagi upin akan menjadi mini titan yang kuat nih sabar ya upin sabar ditahan dulu oke kak mail aduh aduh upin kok masih teriak-teriak sih pak masa sakit woy bentar-bentar aku akan mendekatimu ya ampun aduh aku kesetrum juga aduh bocil ada-ada aja dah pak ya kesetrum woy makanya bocil jangan so-soan mendekati si upin itu akibatnya langsung pingsan kau waduh mengerikan sekali proses menjadi upgrade mini titan pak ayo kak upin kau pasti kuat hehehe bentar lagi kau ipin yang akan menjadi upgrade mini titan nanti kau akan kuat seperti si upin gak maulah aku kabur saja kak upin aja kesakitan apalagi aku ya ampun ipin kau malah sembunyi disini kocak aduh ipin ingat katanya kau ingin menjadi titan pak tapi kenapa kau malah takut boi ayolah ipin untuk menjadi superhero kau harus berkorban dulu biar nanti kau menjadi superhero yang kuat hehehe iya sih bentar ya aku menunggu sampai kak upin jadi nanti ganti aku pak ayo kak upin tunjukkan kekuatanmu iya ipin sakit nih aku setrum terus udah tenang upin bentar lagi kekuatanmu akan diaktifkan pak sama bapak ironman iya betul eh bentar bentar kayaknya udah bisa nih oke lah akan ku coba kekuatan upgrade titan mini upin diaktifkan wah udah aktif nih aku gak kesetrum lagi zee akan ku coba kekuatanku pak wah mantap jiwa mengerikan sekali nih woy kekuatan si upin ya hahaha oh liat tuh di sampingnya juga ada roketnya pemirsa pak roket ini digunakan untuk terbang ya mantap keren sekali terus di belakang juga ada kekuatan speakernya terus paling atas sendiri ada kekuatan pak kameramen pak mirsa hahaha wih keren sekali kekuatan upin ini merupakan gabungan dari keluarga titan pak mirsa oke lah ayo coba dulu upin satu dua tiga kekuatan mini titan woy woy upin hati-hati menggunakan kekuatanmu aduh mengerikan sekali nih untungnya belum kena si upin lagian ngapain si upin disitu turunkan bapak mungkidi iya nih oke akan ku turunkan dulu upin turun upin upin ayo sini nanti kau bisa jatuh wah upin gak mau turun nih dia malah nangis oke tenang bapak mungkidi upin turun upin rasakan nih gelombang ultrasonic upin 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 santai woy upin langsung marah nih pemirsa pak menyerang si upin ya ya ampun upin ingat kau itu masih bayi dengan berani-beraninya melawan si upin nanti kalau dikeluarkan kekuatannya kau langsung kelengar upin pak gak bernakal ya oke lah kayaknya kekuatan upin ini sanggup untuk mengalahkan skibi di toilet g-man itu pemirsa mantap jiwa oke waktunya upin ditugaskan untuk pergi ke markas skibi di toilet bapak ironman aku udah siap untuk melaksanakan tugas nih oke upin tugasmu adalah menyusup ke markas besar skibi di toilet g-man itu oh cuma gitu doang ya gampang nih aku kan kecil pasti gak ketahuan hei hei jangan senang dulu upin g-man itu sangat menakutkan sekali dia mempunyai senjata yang lengkap dan bisa mengalahkanmu dengan mudah jadi kau harus berhati-hati iya betul jangan sampai kau tertangkap upin siap keluarga titan perintah dilaksanakan pak doakan semoga aku berhasil bentar sebelum berangkat aku juga harus ikut untuk memantaumu dari jauh bocil ipin ayo cepat naik aku kita ikut pergi ke markas skibi di toilet g-man itu oke siap kameramen wow seru sekali nih kita melihat aksi si upin hahaha ya ampun bocil tadi pingsan sekarang bangun pemirsa katanya dia ingin melihat aksi si upin ya mantap jiwa ah bentar kayaknya kita butuh bantuan dari keluarga titan raksasa dan ultraman raksasa ya pak biar kita semakin aman lagi ah keluarga titan nanti jaga kami ya takutnya g-man itu menyerang aku oke tenang bocil aku akan jagamu ah terus ultraman dimana sih kok gak kelihatan dari tadi pak dia ada di belakangku duduk santui ha duduk santui waduh enak sekali kerjaan ultraman sekarang pemirsa pak semenjak ada titan ultraman sering nganggur woy lihat tuh bener pemirsa dia lagi duduk santui disana ya hahaha waduh enak sekali hidupnya ultraman kau ikut juga ke markas besar skibi di toilet g-man udahlah bocil aku gak ikut saja kan sudah ada keluarga titan aku gak guna nih hehehe penting aku pensiun saja hah mana ada ultraman pensiun aduh ada-ada aja dah pemirsa oke lah ayo waktunya kita berangkat menuju ke markas besar skibi di toilet g-man kameramen gedong aku oke bocil langsung saja naik di sayapku kameramen awas hati-hati terbangnya aku naik di sayapmu nih upin ayo terbang bentar kak mail aku gak tahu caranya terbang nih aduh ya sudahlah aku duluan saja nanti kau menyusul upin pak jangan tinggalin akulah hehehe bapak ironman gimana cara aku terbang pak aduh upin masa gak tahu sih kau tinggal bilang mode terbang diaktifkan oh gitu doang ya oke akan ku coba nih mode terbang diaktifkan diaktifkan wow akhirnya kekuatanku udah nyala nih pak waktunya aku akan terbang satu dua tiga wah iya nih pemirsa keren sekali woy kekuatan mode terbang upin kalau sudah nyala ya pak mengeluarkan api yang membara pemirsa mantap jiwa hahaha ah bapak ironman aku terbang dulu iya hati-hati upin pak oh bentar sebelum kau menuju ke markas ski beri toilet aku akan mengubah cuaca nih menjadi hujan wow mengerikan sekali pemirsa hati tan clockman bisa menyambarkan petir ke langit sampai terjadi hujan petir pemirsa oke ayo waktunya terbang nah upin jadi mudah untuk menyusup ke dalam markas ski beri toilet jiman itu pemirsa ayo terbang tinggi wow keren sekali woy hahaha eh bentar-bentar pak kayaknya disana ada penjahat tuh oke kita lawan dulu ya pemirsa sebelum beraksi melawan ski beri jiman rasakan nih satu dua tiga ya ampun salah woy aduh woy penjahat pergi kemana kau akanku kejar terus nih wow mantap jiwa upin kerja yang bagus lihat tuh langsung hangus woy mobilnya pak kasihan sekali pasti penjahatnya meninggoy pemirsa oke ayo ngebut menuju ke markas ski beri jiman awas hati-hati ya ampun lewat listrik nih nanti kau nabrak gimana kocak hahaha kecepatan full power diaktifkan ayo ngebut aduh he he upin upin kau gimana sih pak ngebut sih ngebut tapi jangan terlalu ngebut lah woy sampai nabrak kicir angin jatuh pemirsa ayo lanjut lagi satu dua tiga terbang mantap keren sekali udah si upin ini kita lanjutkan menuju ke markas ski beri toilet jiman akhirnya akhirnya upin sudah sampai nih pemirsa di markas tentara ski beri toilet jiman itu ya wow lihat tuh markasnya sangat besar sekali pemirsa eh awas hati-hati upin matikan dululah kekuatanmu ini nanti semuanya bisa terbakar kocak oh lihat nih kameramen sudah ada disini pemirsa pak ayo upin waktunya kau beraksi melawan ski beri toilet jiman itu langsung saja masuk ke dalam markasnya iya betul upin kau gak usah takut pak oke siap nanti bantuin ya kalau aku kalah melawannya iya tenang saja nanti keluarga titan juga akan membantu oke waktunya upin menyusup masuk ke dalam markas ski beri toilet army pemirsa oh sekarang upin ada di belakang tank nih bentar-bentar kita bakar dulu tanknya semoga bisa meledak ya ya ampun oh mulai terbakar pemirsa mantap jiwa upin ayo bakar terus oke oke bentar lagi tank ini akan meledak oh kuat sekali woy belum meledak ya oke sekarang kita akan buang saja tank ini pemirsa satu dua tiga tabrak upin ah mantap jiwa ah lompat kau wow upin ini sangat kuat sekali oke ayo waktunya masuk oh lihat tuh skibidi toilet jimen ada disana pemirsa skibidi 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 sebentar lagi aku akan meluncurkan bom nuklir ke atas langit bumi ini akan hancur wah bahaya nih dia akan meluncurkan bom nuklirnya wow sangat besar sekali lagi pemirsa oke lah cepat upin hentikan dia woy skibidi toilet jimen hentikan bom nuklirmu hahaha udah terlambat nih aku akan meluncur ya sudah kalau gitu rasakan nih kekuatan upgrade mini titan hahaha percuma kau mengeluarkan kekuatanmu lihat nih aku mempunyai pertahanan dari besi baja sekarang aku akan belas cedam rasakan nih ya ampun aku diserangnya sampai kekuatanku hilang nih kayaknya aku harus berhati-hati skibidi 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 wow mengerikan nih pemirsa skibidi toilet jimen sudah meluncurkan bom nuklirnya bentar lagi dunia ini akan hancur pemirsa wow lihat nih sangat kencang sekali menuju ke langit ya oke lah mungkin sampai disini dulu video kali ini nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya apa yang akan terjadi sama bumi ini jangan lupa kalian like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis boy gratis bye sub indo by broth3rmax